Lebih baik kita jalanin ngajar sambil merasa malu, gak pantas. Daripada ada orang, gue mah sebenernya bisa ngajar. Ilmu gue sebenernya cukup. Gue tau tuh hadis. Cuma gue mah gak mau begini. Sebenernya pantasan gue. Dia gak ngajar, merasa lebih baik daripada yang ngajar, tapi merasa dia banyak kekurangan. Itu satu. Yang kedua, untuk urusan keikhlasan. Ikhlas itu gak ada yang tahu, kecuali Allah. Kapan kita merasa kita ikhlas, hancurlah amal kita. Habibullah lahadad, sahabat berlatib. Di dalam kitabnya, risalatul mu'awanah mengatakan, saya tidak menjamin diri saya ikhlas menulis kitab ini. Saya tidak menjamin diri saya ikhlas menulis kitab ini. Bahkan di akhir kitab beliau, nasoahidinnya, Ya Allah maafkan saya kalau dalam selama penulisan, ada rasa ingin dipuji orang, terselip rasa, bangga. Maafin saya atas kekuatan. Walhal itu ternyata terbukti. Gak ada dengan kitabnya barokah dibaca sampai sekarang. Kalau ada tujuan selain Allah, gak bakal masuk. Jadi, buat yang ngajar. Ini nasihat buat Al-Fagir. Ya buat saya. Yang ngajar, jangan nungguin pantas. Apa yang entah bisa, ajarin sama orang. Apa yang entah bisa, dakwah. Yang entah bikin status, bikin status sama orang. Karena tujuan utama setan itu, supaya ajaran ini gak sampai keguping orang. Itu tujuannya dengan nasihat-nasihat yang baik tadi. Sampai, ini udah. Sampai tulis, kerjain, amal. Habis itu minta, ya Allah, saya gak tau amal saya ikhlas apa enggak. Gak tau. Kalau Antum tanya sama Ana, Antum kira-kira ikhlas, gak tau. Mungkin gak ikhlas. Ana rasa-rasa kayaknya udah hancur-hancuran. Apalagi kalau udah dipuji orang. Apalagi kelihatan orang. Imam Sufyan At-Thori mengatakan, ibadah Ana yang kelihatan orang, Ana gak reken. Udah Ana putus asa sama ibadah Ana yang dilihat orang. Putus asa Ana. Ana anggap udah gak bakal ada pahalanya. Itu udah kelihatan orang. Mungkin Ana udah ujub. Kali itu, Ana gak berasa. Yang Ana harapin ibadahannya gak kelihatan sama orang. Itu pun gak tau. Jadi, boleh jalan aja. Berjalan aja terus. Dan jangan menunggu ikhlas. Jangan menunggu rapih. Terakhir, sering saya kutip kata-kata Al-Imam Ibn Alta'illah Al-Sakandari. Yang dikutip sama Al-Habibullah Al-Haddad di kitabnya Adab Sulukil Murid. Beliau mengatakan, Siru ilallahi urjan wa makasir. Terus berjalan menuju Allah. Walaupun harus pincang-pincang. Walaupun kamu harus makasir. Pecah-pecah. Babak belur. Kita jalan menuju Allah nih. Ibadah. Ntar kena digodain setan. Jadi ria di ini. Terus jalan. Gak bisa lari. Ente jalan. Jalan susah, berat nih. Godaannya banyak. Merangkak. Wala tantabiru siha. Jangan nunggu bener. Terus, ente mau. Ente sekarang kok udah ngajar? Udah bener. Soalnya sekarang Alhamdulillah. Hancur malahan. Wala tantabiru siha. Fa innam tivara siha. Bahwa ta'ala. Karena nunggu bener itu. Kedungguan. Habibullah hadat juga mengatakan. Ente mau ibadah. Baca ratif nih. Anda gak bisa tiap malam kayaknya baca ratif. Jadi gak usah dah. Itu dunggu. Bodoh. Baca aja udah. Bisa istiqomah apa enggak. Yang mulai dulu. Dimulai dulu. Jadi yang suka posting. Suka bikin status. Suka apapun. Itu buat yang konteksnya. Teknologi ya. Kalau yang bisa nulis-tulis. Yang bisa ceramah-ceramah. Udah sampaikan. Habis itu kita bilang. Ya Rabb maafin saya. Kalau saya banyak kekurangan. Dan saya sadar saya banyak kekurangan. Ya Rabb na'atarafna. Bi'anana na'atarafna. Ya Allah kami mengaku banyak dosa. Bi'anana. Asrafna. Kita ini terlalu boros. Banyak dosa. Dan mungkin kita ini kayaknya udah di jurang neraka kayaknya. Kita suka riak sama orang. Udah ngaku aja sama Allah. Maka tadi tuh tiap malam. Atau di waktu-waktu tertentu. Atau Allah ngaku jelek-jelekin diri kita. Terus ibadah. Udah ajak orang dakwah apa. Anak kalau dibilang pantas. Enggak pantas. Pakai imamah ini. Anak. Pakai imamah ini disuruh sama guru anak. Disuruh anaknya mulai sekarang pakai imamah. Berat banget. Udah disuruh, diilbas. Anak masih nakal. Kadang anak gak pakai imamah. Rupanya guru kita perhatiin. Sampai kapan nanti gak mau nuluh teman. Begitu ya. Akhir usaha. Anak merasa gak pantas. Anak datang. Anak lah gak pantas. Gak ada yang pantas. Gak ada yang pantas. Kita semua. Yaudah ngejalanin. Udah ini begini bisanya udah kita. Justru begitu kita merasa pantas dan bisa hancur. Terima kasih.